Kita akan tiup pada waktu kita meniup ini di atas gunung maka setan-setan zombie kabur ya Nah teman-teman juga yang Kristen yang belum dibapti selam silahkan ya Shalom dukung terus markas King of King Pastor Adi udah mentok dia itu saya kenal dia namanya saya kenal dia kalau bilang Pastor Adi Jadi maka orang Yahweh itu Oh gitu ya kita kita lihat aja Takut dia kenapa dia berdasarkan apa ngaku-ngaku Yahweh itu sama tuh yang lain-lain Begitu ya kita dengarkan kita jangan kita kasih tempat kok Nanti kalau udah di neraka Jangan begitu Bang Handi nggak bisa tarik itu Pastor Adi Enggak ngerti gue narik-narik Tarik oke Nggak ada nampak nggak ada Jadi aku perhentiin terus Oke Nggak ada typing dia Dia lagi nonton ini saya tahu saya kenal dia Dia menyerang pribadi juga kayak bapak itu Bersundal Bersundal Pastor Adi ini baik Aku udah pernah diskusi sama Pastor Adi ini baik dia orangnya Dia lemah-lembut Nggak kayak pendeta-pendeta lain Apa yang membuat Pak Kembuat Baca jadi rum Apa yang Pak Kembuat Apa yang membuat Pak Kembuat Itu selalu senang belajar dengan iblis Apa yang membuat Coba kasih alasannya Coba taiping lagi Pastor Adi Nggak ada yang Dia memang gitu Kadang akunya tiba-tiba hilang Keluar dari lain Tiba-tiba terus masuk Lagi naikkan saya Kata dia Kayak gitu memang Macam signal hilang-hilang Itu nggak tau lah Ya Kalau yang Pak Kembuat Pak Kembuat Pak Kembuat Pak Kembuat Adi silahkan Bang Luga Bang Luga Utamakanlah tidak mengujak pribadi Anda kan orang Kristen Mengaku punya roh Jadi gimana lagi aku mengomong Kredibilitasnya Aku ngomong ayat juga Sudah nggak Sudah nggak ngompan Saya bilang dalam nama Yesus Tunggu lagi Yesus di neraka Pendeta yang ritan aku Iya kan Tolong Pak Pendeta yang ritan aja Bang Kalau pakai ayat Dia tidak mengatakan Yesus di neraka Jadi Sementara orang muslim saja Tidak mengatakan Yesus di neraka Nah jadi makanya Saya bilang Apa sih yang membuat Pak Kembuat ini Selalu ingin Melontekan diri Dengan lucifer Itu paling itu aja Pertanyaan saya Apa yang membuat Pak Kembuat Selalu memberikan diri Menjadi persundalan Dari lucifer Coba Coba Bapak bisa jawab Tadi saya tanya Bapak Bapak nggak bisa jawab Ya kan Sekarang Bapak mau minta Kan tadi saya udah jawab Anda Anda itu nggak level saya Karena itu adalah iblis Iblis Lalu gini Apa yang membuat Bapak itu sayang banget Sama iblis dan lucifer Apa yang membuat Alasan-alasannya apa Nah iblis yang ada Tadi sebut siapa Kamu kan saya bilang Tadi bukan nabi Tapi lucifer Kok Anda balikin lagi ke saya Oh saya lucifer Tolong jawab Anda bukan nabi Anda lucifer Luga apa Luga Luga Nama saya Bukan lucifer Nama saya Tadi Bapak 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 Nama saya Kita udah dibawa Corak baru Hendri tan Kembuan Ini baru Bapak Saya kebenaran ngomong Sama si Hendri tan Itu kan Hendri tan Itu kapan dia bisa nongol gitu kan Kalau aku udah lepas tangan sama kau Silahkan saya udah lepas tangan Kalau mau ke neraka Dan nanti kalau udah di neraka Udah menjerit-jerit Ya udahlah mungkin itu udah menjadi bagianmu Karena kau mau memberi dirimu Dipakai oleh Lucifer Yang adalah bapakmu Kamu kan tadi saya bilang Kamu bukan nabi Kamu adalah Lucifer Nah jawab dengan ayat Saya Lucifer Lu orang saya Saya manusia biasa kok Orang saya udah pernah ketemu orang-orang ini Lucifer kan malah Itu apa kamu tadi Takta neraka yang kamu ketemu Orang kayak gini Sebenarnya cuma satu doang Udah langsung digulung Udah langsung Pribadi lagi yang Dia bukan bangga sama Yang dia yakini Tapi dia bangga sama Iblis-ibris dari ucap otaknya Tangan Tuhan juga Tangan Tuhan juga Bisa melepaskan Tangan Tuhan Sedang merenda Buat bapak Lucifer ini Oke beliau udah nongkong beliau udah naik nih ya Selamat siang Pak Pendeta Indri Tanda Selamat siang Selamat siang yang lain juga Terima kasih Pak Memenuh undangan saya Bapak Bersama guru palsu Yang dululah Luka diem dulu Pak boleh begitu Kamu aja dong dia Kalau luka udah dibawa dulu ya Dia enggak mengganggu Pak Henry ada Pak Kembuan ini Beliau adalah Penyembah Bapak Menurut Pak Pendeta Indri Seperti apa? Silakan Penyembah Bapak Kayaknya belum pernah denger saya Itu Yesus itu menurut dia enggak ada Yesus itu enggak ada Hanya Bapak yang ada Silakan Pak Pendeta Kebalik Pak Kebalik Allah itu Yesus Kalau Bapak itu kiasan Yesus ke Allah Kebalik Kebalik ya Pak Oke Saya boleh jawab Itu jawabannya Kebalik Bapak udah baca Bisa doa Bapak kami Pak? Bapak kami Tidak pernah Diucapkan oleh Murid-murid Yesus Tidak pernah ada Yang doa Bapak kami Pak Di mana Anda tahu? Di mana Memang tidak ada Itu doa Doa Bapak kami itu Sebenarnya Yesus Hanya menyadur Dari Yohanes Pembaptis Di dalam lukas Kitab lukas kan itu Tidak ada orang doa Bapak kami Tidak pernah ada Ya jadi Sekarang saya mau Tanya ke Bapak Kata Yesus Bapak penyembah Yesus kah? Oh iya dong Berapa persen Pak? Kristen 100% Penyembah Yesus Kristus Nah yang ngomong Yesus itu Pernah gak Yesus ngomong Dia ada di sorga Pak? Bapak baca saja Pak Wahyu Satu ayat 8 Selamat siang Pak Hendritan Hai Halo Pak Hendritan Apa kabar? Ya maaf ya Pak Sehat-sehat selalu Pak Pak sehat Sehat Oke hari ini Kita lanjutkan diskusi kita Yang spektakuler ini Tadi sudah keok Sepertinya Bang Luga Tambunan Karena banyak menghujat Dan Pak Hendritan ini Teman-teman termasuk Salah satu pendeta Yang tidak suka menghujat Lawan debatnya Dia biasa menggunakan Dari-dari kitab suci Ketika berbicara Dan kita berharap Kali ini Ini lawan yang tepat Antara Pak Kembuan Dan juga Pak Pendeta Hendritan For Universe Tepuk tangan dulu Buat tamu kita Pak Hendritan Sebelumnya Ijin saya memperkenalkan Pak Kembuan Pak Hendritan Pak Kembuan ini adalah Salah satu Umat Kristen Tetapi ada satu hal Yang beliau imani Yaitu Yesus itu ada toko fiktif Sementara Bapak adalah Tuhan Mohon dipahami dulu Mungkin supaya lebih enak Gimana Pak Kembuan Mengperkenalkan doktrinya Kepada Pak Hendritan Boleh Pak Kembuan Oke saran saya ngomongmu Pak Hendritan Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Itu manusia biasa Ya kan Itu kata Yesus itu Dalam bahasa Yunaninya Jesus Jangan jawab dulu Pak Jesus itu Yesus itu adalah Nama kata-kata Dari manusia Dari Fatikan Dari Konstantin Dari macam-macam Sinode-sinode Tapi kalau Bapak kami Yang di sorga Itu banyak sekali Ayat-ayat tentang Bapak Itu Bapak lihat aja Tadi yang saya Anda kan gak percaya Doa Bapak kami Tapi saya heran Kok Anda pendeta Ya kan Mengaku pendeta Anda bilang katanya Bukan itu Doa Bapak kami itu Dipanjatkan Rauh Kudus bilang begini Kalau berdoa Bapak kami yang di sorga Nah sekarang Yesus Dimana menurut Bapak Doa Bapak kami itu Hanya ada disini Pak Kalau Bapak ke luar negeri Disebutnya The Lord Prayer Tidak ada Doa Bapak kami Betul Father in heaven Father in heaven Bagaimana itu Pak Terus Pak Bapak kami itu Artinya Allah Bukan Bapak Jadi doa Bapak kami itu Bapak kami yang di surga Artinya Allah yang di surga Makanya tidak ada The Father's Prayer Yang ada The Lord Prayer Bapak kalau bilang doa Bapak kami di Amerika Diketawain orang loh Disana disebut The Lord Prayer Tidak pernah ada The Father's Prayer Tidak pernah ada Dan tidak pernah ada Bapak kami itu Adalah Bapak Bapak kami itu Gusti Allah Clear Oke Kenapa di Kristen Pakai Allah Ini kan kita masuk kontek Kristen Nah sekarang saya tanya Bapak percaya enggak Isa Al-Masih Adalah pencipta Alam semesta Iya dong Itu ada di Alkitab Bahasa Arab Pak Bahasa Arab Bahasa Indonesia Isa Al-Masih Ya tapi di Alkitab Bahasa Arab Kalau disini Kalau disini disebut Yesus Kristus Kalau di Alkitab Bahasa Arab Ditebut Isa Al-Masih Clear Bapak Bapak berarti Tidak belajar Sekolah Teologi ya Kalau Bapak Belajar Sekolah Teologi Sejarah Teologi Mohon maaf Pak Mohon maaf Saya enggak belajar Teologi Pak Belajar apa nih Pak Belajar Alkitab dong Belajar kok Teologi Belajar Alkitab Oke sekarang saya mau tanya ulang lagi Alkitab mula-mula di Indonesia Dikatakan bahwa Isa Al-Masih Pergi ke masjid Bagaimana tanggapan Bapak Itu Alkitab dalam masa kegelapan Ya itu pasti tahun-tahun Tahun-tahun sebelum 1963 itu Ya Nah Jadi itu kegelapan buat Bapak Isa Al-Masih adalah kegelapan Ya kita pakai yang Alkitab 63 Pak 63 Terbitan 71 Yang ada huruf merah Huruf hitam Itu Alkitab standar dunia Pak Alkitab Glechtan ya Ada huruf merah Ada huruf hitam Oke Sekarang saya tanya kembali lagi Saya pakai itu Kalau Saya pakai ayat dulu Pak ya Yohanes 10 Ayat 30 Aku ini ya kan Bapak kan itu Dulu dia masih Bapak kan Dan hidrat roh kudus Aku dan Bapak Adalah satu Nah bagaimana jawaban Bapak itu Yesusnya dimana itu Pak Maksudnya Aku yang fisik Perhatikan Aku fisik manusia Dan Bapak Kiasanku adalah satu Satu apa Satu roh Seratus Pak Itu saya jawab Saya seratus Jadi begini Saya namanya Kembuan Samaran ya Kembuan dan Bapak Adalah satu Karena Bapak kan Sudah mati dan bang Dia ada di sorga Nah sekarang jadi saya Adalah anaknya Bapak Setuju atau tidak Tidak setuju Bapak tidak ada di sorga kok Mana ada Bapak di sorga Pak Tuhan saya tanya Sorga ada di mana buat Bapak Sekarang ada di mana Maka jawabannya Maka jawabannya kisah 7 49 Langit adalah tahtaku Bumi tumpuan kakiku Langit tingkat 3 Pak Sorga Oke Sekarang saya tanya Bapak yang Anda sebut tadi Yesus Dia mau datang kedua kali Atau gimana Pak? Tidak ada Datang kedua kali Tidak ada Datang lagi Yang ada Datang kembali Kalau datang lagi Yesus jadi bayi Tidak boleh Harus datang kembali Sebagai anak domba Pasti Bapak tidak paham Karena Bapak belajar teologi Belajar Alkitab Baru paham Belajar Alkitab Makanya saya sudah lepaskan teologi Tapi itu penting juga Nah sekarang Bapak katakan Bahwa dia akan jadi bayi lagi Belajar Alkitab Pak Tidak pernah ada istilah Datang lagi ya Pak Pak Tidak pernah ada istilah Datang lagi Atau datang kedua kali Datang kembali Itu baru benar Nanti sebagai anak domba Jadi anak lagi Itu Riva aja paham kok Riva paham Kalau datang lagi Itu jadi anak Jadi bayi lagi Tidak boleh Nanti anak domba Gimana Pak Anak domba kan Tuhan Pak Jadi nanti Nanti dia datang Sebagai anak domba Anak domba itu Istilah gelarlah Sebutan lah Ya jadi anak domba Kacau juga buat saya Jadi Anak domba Nanti yang datang Makanya perjamuan Kawin anak domba Ya kan Perjamuan kawin Anak domba Karena yang datang Kembali itu anak domba Anak domba itu gelar Untuk Yesus Pak Tadi kan saya jawab Tadi Pak Saya tanya Yesus itu kan Kata-kata manusia Patikan Kata-kata Konstantin Kata apa Itu kok salah Pak Kok salah Jadi Bapak harus membaca Membaca Filipi 2 ayat 9 Itu nama Di atas segala nama Bukan sembarang nama Oleh nama Yesus Bertekuk lutut Kalau oleh nama HTD Tidak ada yang bertekuk lutut Karena Yesus itu nama Allah Bertekuk lutut Yang di langit Di bumi Di bawah bumi Tidak boleh Pak Bapak menghujat Yesus itu nama manusia Tidak ada Yesus itu nama Allah Sekarang saya tanya Bapak bilang Filipi Itu Paulus yang ngomong Pak Tidak boleh Bapak menghujat Kalau bilang Yesus Nama manusia Tadi saya bilang Itu nama Yang Bapak kasih Filipi itu Itu dari Paulus Bukan dari Bapak yang ngomong Bapak itu Nama pribadi Father in heaven Itu nama pribadi Tidak ada pribadi Allah kok pribadi Tidak ada Pak Tidak ada pribadi Saya kan tidak Pribadi kok Allah Saya bertanya Kalau Allah Pribadi udah ke mal Balik-balik lagi ke mal Saya tanya lagi Allah itu Tuhannya siapa Pak Orang Kristen Atau orang Muslim Lu Yesus aja Berkata aku Tuhan Dan Allah Kok itu perkataan langsung Yesus Wahyu 1 8 Yesus berkata I am Lord God Nah Di bahasa Inggris Ada gak kata Allah Pak Kenapa kita orang Indonesia Paknya kata Allah Kalau Anda sebut Kalau Allah itu Kristen Arab Pak Kristen Arab lebih Lebih duluan Oke Allah itu Kristen Arab Kita nyadur dari Dari bahasa Kristen Arab Ya Alkitab bahasa Arab itu Selain kata Allah Banyak Pak Ada kata Nabi Ada kata Rahmat Ada kata Berkat Ada kata Bin Alkitab Alkitab menyadur Itu cuma Yesus Kristus Bahkan gak ada yang lain Kalau Allahnya Bapak kan gak punya nama Kalau Allah Kristen itu punya nama Pak Ayo siapa nama Allahmu Siapa Bapak Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang di sorga Tadi saya tanya Siapa nama Allah Nama 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 Bapak Nama Nama pribadi Bapak kami yang berdongeng Bapak itu bukan nama Bapak kami yang berdongeng Salah ya Nama Allah itu Yesus Saya kasih tau Dia udah gak pake nama pendeta Pastor ini Pastor HDD For Universe Ya Nama Allah itu Yesus Sekarang saya Orang Ini kan kita mencuri Tuhan orang lain Pak Pak Kristen Indonesia mencuri Tuhannya orang lain Bapak setuju gak Nah mana ada Gak ada ya Pak Kristen Arab sudah ada Abad kedua Pak Maaf ya Pak Oke Sekarang saya mau tanya Sedangkan kita mau Mau pake Arab Atau mau pake nama aslinya Yang Theos Theos Bapak gak ketika Asal ketika Alkitab Tapi itu Theos Teologi Bapak Bapak harus ngerti Apa itu Teologi Allah Allah tidak menghendaki Alkitab dalam Satu bahasa Ya Kejadian sebelah saya Tujuh Allah tidak menghendaki Di jagad raya ini Alkitab disebarkan Hanya pake satu bahasa Harus pake bahasa Negara masing-masing Di Indonesia disebut Tuhan dan Allah Di luar negeri disebut God Di Cina disebut Shen dan Yang Di Ya Di Korea disebut Apa Disebut Yunim dan Hananim Di Jepang disebut Kami dan Omo Jadi memang ada Tuhan Ada Allah Yang disebutannya Begitu Ada Lord Ada God Di Arab Disebut Allah Dan Rab Kurang apa Pak Nah sekarang Anda bawa-bawa Arab Nama itu Nama pribadi Cuma satu Kalau mau tinggal Pilih Yesus atau Bapak Mana Bapak pilih Loh Kalau di Arab Disebut Isa Kok pindah Isa lagi Cari Alkitab Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Melayu Pak Di Indonesia Dulu Ditulis Isa kok Pak Di Alkitab Bahasa Indonesia Pertama juga Isa kok Kenapa orang Kristen Tenggak pakai Isa aja Ya itu dulu Menyadur Isa Gak apa-apa Silahkan aja Di Melayu Pakai Isa Di Jambi Pakai Isa Pak Nah Bapak Udah pakai Isa Pakai Allah Pakai Yesus Pakai apa Segala macam Mungkin Elohim Pakai apa Bagaimana itu Pak Sedangkan Tuhan itu Tuhan itu cuma satu Tadi Bapak bilang Cuma satu Tuhan Yesus Bapak Ya Yesus Bapak Tuhan Bapak Gak pernah ada Sudah dido'a Bapak kami Bapak kami Bapak ini berarti Tidak percaya Kepada doa Bapak kami Itu ada di Alkitab Bapak kami itu Artinya Allah Pak Masih gak ngerti juga Bapak kami itu Artinya Allah Bapak kami Bapak kita Bapakmu Itu artinya Allah Bapak Jadi Tuhan pribadi Bapak itu Ada berapa nama Ada Yesus Ada Allah Tuhan pribadi Gak pernah ada Tuhan pribadi Nama pribadi Pak Proper name Oke proper name deh Lalu proper name itu Jesus Real name proper name Itu Jesus Ala Ala siapa Pak Jesus God Jesus Lord and God Itu Jesus Christ Kan pakai bahasa Inggris Harus gitu Betul Lalu baca Yunani Yesus Christ Lalu baca Ibrani Yiswah Hamasyah Lalu baca Arab Allahu akad Warabani Salmasih Kurang apa Tadi kan saya bilang Ke sorga ini Cuma butuh Satu nama Yaitu Bapak kami Yang di sorga Gak ada lagi Yang itu Itu Maaf ya Bapak kami Gak ada di sorga Pak Kalau ada Saya udah bisa tangkap Bapak punya pembicaraan Kebetulan Saya udah mau meeting juga Terima kasih Pak ya Semuanya Saya udah bisa tangkap Ya silahkan Pak Sebentar dulu Pak Ini harus Tidak tahu Ripa Henry Ini beliau ini Penyembah Ripa Pak pendeta ini Beliau tadi ini Penyembah Bapak Menurut Pak pendeta Gimana Iya Ya saya Taulah Saya tahu Penyesatan Bapak ini Memang luar biasa Tidak ada di Alkitab itu Di surga Ada Bapak itu Tidak ada Tidak pernah ada Kan mereka Tidak paham Tidak bisa Beda Ini ya Uniripa Bapak Allah Bapak Dan Bapak Kekal Dia gak bisa Bedain nih Tiga ini Ya Bapak itu Kiasan Yesus Allah Al Roh Kudus Bapak Kekal itu Alfa Omega Jadi Bapak itu Hanya saat Yesus Ada di bumi Dari tahun 30 Saya sebut 30 Karena Yesus Melayani 30 Sampai 33 Lanjut 33 Sampai 66 Di langit Tingkat 2 Makanya Wahyu Pasal 2 Pasal 3 Masih ada Kata Bapak Karena Yesus Belum duduk Di tahta surga Banyak orang Tidak tahu Dikira Yesus Itu cuma 1 sampai 33 tahun 33 sampai 66 Ini masih Nurunin Perjanjian baru Masih di langit Tingkat 2 Valen Paham Valen Sering ngobrol Lama saya Makanya Kitab Wahyu Pasal 1 Pasal 2 Masih ditulis Huruf merah Tuh Untuk menunjukkan Posisi Yesus Ada di mana Oh ada Di langit Tingkat 2 Semua perkataan Langsung Yesus Hurufnya merah Mereka Tidak mau Pakai Alkitab huruf merah Huruf hitam Langsung Langsung terhitunggal Bubar jalan Kalau pakai huruf merah Huruf hitam Jadi sekarang ini Tidak Jadi sekarang Bapak Jadi sekarang ini Jadi sekarang ini Tidak ada lagi Bapak Hanya Yesus Gitu Pak Pendeta Nggak adalah Kalau Kalau Bapak yang menghujat Ya Bapak itu Hanya berlaku Dari tahun 30 33 Waktu Yesus Masih di daratan Sama 33 Sampai 36 Terakhir kata Bapak Itu Wahyu 321 Itu terjadi Di sekitar tahun Tahun 66 Bersamaan Berakhirnya penulisan Alkitab Perjanjian baru Alkitab Itu very clear Jawab Orang aja Apa Dari Sementar ya Jadi Tadi Ada dua hal Yang sangat Jauh berbeda Disini Kalau Pak Kempuan Tadi itu Penyembah Bapak Kalau Pak Henry Mengatakan Penyembah Bapak Itu Sesat Betul Betul Ya Pak Henry Iya Nggak Ada Tidak Pernah Ada Penyembah Bapak Ada Satu ayat Sujud kepada Bapak Efesos 2 Ayat Ayat 14 Tapi dijelaskan Di ayat 15 16 17 Sampai 21 Bapak Yang dimaksud Adalah Yesus Kristus Tapi Orang Suka Penggal Efesos 3 14 Paulus Berkata Untuk Untuk Itulah Aku Sujud Kepada Bapak Tapi Tidak Mau Baca Bapak Yang dimaksud Adalah Yesus Kristus Bahkan Tadi Dia Mengatakan Yesus Itu Tua Pada Bapak Tidak Ada Sembah Bapak Tidak Tadi Beliau Mengatakan Yesus Itu Tidak Ada Tit Kata Dia Ya Karena Dia Maunya Mungkin Yesus Kristus Kali Atau Atau Kalau Orang Cina Dia Maunya Yesus Jidu Kalau Orang Cina Akan Yesus Kristus Gak Ada Yang Ada Yesus Jidu Kalau Orang Korea Akan Akan Bilang Yesus Kiri Suto Itu Jepang Itu Di Jepang Gak Ada Yesus Kristus Adanya Yesus Kiri Suto Ya Mungkin Orang Entah Orang Mana Sehingga Dia Bilang Gak Yesus Harus Yesus Kristus Atau Yesus Hamas Ya Menurut Pak Henry Menurut Pak Kempuan Tadi Ini Wanes Enggak Teritu Enggak Terus Apa Ya Dia Sedang Galop Sebenarnya Dia Sudah Banyak Mendengar Tayangan Saya Sebenarnya Dia Tidak Ngerti Salah Satu Indukator Dia Ngerti Yohane 10 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Roh Dia Udah Ngerti Minimal Itu Pak Itu Satu Roh Bukan Satu Pribadi Yang Sama Atau Satu Kemauan Yang Sama Atau Satu Keinginan Yang Sama Tapi Satu Roh Dia Udah Paham Tuh Ya Cuman Dia Kadang-kadang Meninggalkan Itu Agak Sulit Juga Sip Pendeta Kenal Sama Dia Kalau Kalau Nama Sebenarnya Sepertinya Saya Kenal Dia Kan Pake Nama Samaran Itu Iya Sering Wa Ke Saya Cuman Belum Sampai Tahap Saya Blokir Kalau Dia Maki-maki Tak Blokir Tapi Nanya Gitu Nanya Saya Yakin Dia Tahu Dan Saya Juga Tahu Sebenarnya Kalau Pake Nama Sebenarnya Ya Oke Kita Sambut Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wadah Sugi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wadah Terlap Wadah Ini Luka Kalah Pangkat Soalnya Lawannya Ngaku Tuhan Parah Wadah Tuhan Dia Aduh Jadi Tadi Gitu Pak Henry Nabi Nabi Kalah Sama Tuhan Tadi Nabi B.S. Tuhan Yang Ngaku Tuhan Siapa Yaitu Tadi Kembuan Kembuan Itu Ngaku Tuhan Dia Berarti Luka Tambunan Kalah Pangkat Bener Bener Dua Lihat Aduh Kasian Ya Parah Ngapas Si Otania Padahal Lu Semuanya Heran Ya Saya Nggak Tahu Ya Itu Karena Dia Nggak Baca Alkitab Aja Sudah Sangat Jelas Nggak Nggak Itu Ini Juga Ada Satu Nipah Pendeta Ini Arus Hayat Ini Berhenti Menjadi Pendeta Karena Memang Tuhan Ada Dalam Dirinya Ini 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 Juga Juga Bro Ready Bagaimana Menurut Anda Ready Ready Tuhan 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 Pak Henry Ini Fenomena Apa Ya Pak Henry Kalau boleh Tahu Ini Fenomena Apa Kok Banyak Perbedaan Ya Pak Ya Kenapa Ya Karena Baca Alkitab Aja Gini Loh Ya Gustialah Itu Menghendaki Alkitab Itu Tidak Mau Pakai Satu Bahasa Ya Kejadian Sebu Juh Dulu Menara Babel Allah Mau Semuanya Bernipar Ayo Nggak Boleh Satu Bahasa Alkitab Tidak Boleh Satu Bahasa Bayangin Kalau Yang Berlaku Hanya Ibrani Perjanjian Lama Yunani Perjanjian Baru Aku Kalau Doa Salah Melulu Pasti Di Indonesia Suruh Pakai Bahasa Yunani Maka Allah Memakai Bahasa Inggris Diizinkan Pakai Bahasa Inggris Sekarang Diterjemahkan 247 Negara Coba Ayo Kita Pakai Bahasa Indonesia Yang Mudah Dipahami Nggak Usah Sok Ke Ibrani Ibranian Ke Yunani Yunanian Pasti Salah Cek Cross Cek Pakai Bahasa Inggris Ada Tiga Kitab BPE KJV NET Wih Pakai Itu Nggak Ada Nggak Ada Nggak Jelas Kalau Kita Pakai Itu Tapi Kalau Mengacu Kepada Ibrani Yunani Biar Kelihatan Pinter Biar Kelihatan Pinter Orang Sok Ibrani Biar Kelihatan Pinter Htd Bengong Dikiranya Kalau Htd Kalau Denger Ini Berani Dikiranya Atau Denger Yunani Mantep Mantep Jadi Mantep Jadi Jadi Nggak Usah Lah Udah Lapa Pakai Bahasa Inggris Kita Sudah Krocek Dan Pakai Alkitab Yang ada Huruf Merah Huruf Hitam Mereka Karena Apa Bubar Jalan Mereka Kalau Pakai Huruf Merah Huruf Hitam Bubar Jalan Langsung Lupa Ini Si Edi Juga Ini Aneh Juga Berhenti Jadi Pendeta Karena Tuhan Ada Dalam Dirinya Nih Jangan Bilang Bilang Loh Ini Manusia Penuh Dosa Sementara Tuhan Itu Maha Kudus Maha Kudus Mau Masuk Di Dalam Tubuh Yang Penuh Dosa Nggak Mungkin Mantep Tuhan Ada Dalam Diriku Mungkin Tuhan Mana Mau Dirimu Penuh Dosa Mana Mungkin Ada Tuhan Dalam Dirinya Terus Makan Badia Iya Udah Gitu Ngerokok Lagi Wih Rokok Minum Lagi Mana Ada Tuhan Tuhan Yang Maha Kudus Maha Suci Ini Masuk Dalam Diri Seseorang Yang Benar Itu Memimpin Itu Yang Benar Bahwa Kita Dipimpin Oleh Tuhan Itu Baru Benar Kalau Merasuki Ya Nggak Benar Nempel Nemplok Merasuki Nggak Benar Yaakobus 4 Ayat 5 Mengatakan Roh Allah Yang ditempatkan Dalam diri kita Itu Diingin Dengan Cemburu Nanti Engkau Akan Kuberi Hati Yang Baru Yang Baru Nah Ya Jadi Yang Disebut Yang Disebut Yang Ditempatkan Dalam Dirimu Itu Harus Baca Galatia 525 Kalau Kamu Mau Dipimpin Dipimpin Roh Allah Maksudnya Bukan Ditemprokin Ya Loh Banyak Orang Salah Paham Di Jalan Dirimu Itu Bahasa Yunani Itu Bahasa Aslinya Ngomong Ngomong Kita Tinggal Pake Bahasa Yunani Bung Edy 14 Ayat Ano Pendeta Jadi Cangan Yunani Dan Pake Bahasa Yunani Saya Ngomong Boleh Kalau Oke Kembali 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 Boleh Ngomong Jadi Kalau Saya Lihat Ini Pak Pendeta K.A. Pastor HTD HTD Apa Lupa Namanya Dia Dia Nggak Percaya Doa Bapak Kami Katanya Tadi Dia Ngomong Begitu Katanya Itu Karangan Apa Dia Saya Nggak Jelas Juga Dia Nggak Mengerti Itu Bapak Dan Roh Tritunggal Itu Dia Nggak Paham Dari Dulu Zaman Itu Bapak Anak Dan Roh Dia Nggak Paham Itu Malah Dia Pakai Allah Udah Pakai Ini Pakai Itu Berapa Nama Dia Pakai Sedangkan Nama Bapak Itu Dari Sorga Bukan Karangan Manusia Dia 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 Ngomong Rokudus Berdoa Bapak Kami Yang Disorga Jadi Dia Belum Mengerti Kalau Yesus Itu Sekali Lagi Nama Dari Bumi Kata Kata Dari Orang Bumi Fatikan Dan Konstantin Yang Bersatu Kenapa Nggak Bapak Langsung Dengan Father In Heaven Begitu Kalau Bahasa Inggris Nah Jadi Sekali Lagi Bapak Ini Nggak Percaya Doa Bapak Kami Dia Nggak Ngerti Siapa Itu Bapak Nama Pribadi Siapa Itu Yesus Nama Pribadi Siapa Itu Ala Nama Pribadi Sekian Jawab Bajat Pak Doa Bapak Kami Itu Doa Diplakan Bapak Ngerti Nggak Terus Bapak Baca Lukas Ayat Satu Kata Katanya Begini Tuhan Ajarkan Kami Berdoa Perhatikan Sama Seperti Yang Diajarkan Yohanes Yohanes Pembaptis Kepada Para Murid Lalu Yesus Berkata Bapak Kami Yang Di Surga Bapak Kami Yang Di Surga Doa Itu Doa Jiblaan Dari Yohanes Pembaptis Ajarkan Doa Kepada Para Murid Anda Mau Marah Marah Tapi Ayat Alkitab Nulis Begitu Makanya Tidak Pernah Ada Murid Doa Bapak Kami Nggak Pernah Tunjukkan Satu Ayat Murid Berdoa Bapak Kami Nggak Ada Karena Ini Doa Permintaan Para Murid Tuhan Ajarkan Kami Berdoa Seperti Yang Diajarkan Yohanes Pada Para Murid Saya Menyebutnya Yesus Menjiplak Doa Dari Yohanes Pembaptis Tapi Makanya Para Murid Tidak Ada Yang Melakukan Doa Bapak Kami Clear Dan Doa Bapak Kami Hanya Disebut Di Indonesia Di Luar Negeri Nggak Ada Oke Tadi Saya Berit Bapak 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 Anak Bapak Dan Rokudus Saya Lihat Doa Bapak Kami Bapak 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 Harus Ingat Bahwa Injil Ini Itu Adalah Kempat Matius Markus Lukas Itu Satu Dia Mendengar Langsung Astagfirullah Itu kan Itu kan Allah Nah Sekarang Anda Katakan Bahwa Itu Rokudus Berbicara Kepada Murid-murid Harus Ingat Kalau Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Dalam Sorga Bukan Yesus Dimana Kenapa Nggak Ada Yesus Begitu Itu Setelah Abad Kebapak Ini Kata Yesus Oke Jadi Anda Tidak Paham Posisi Yesus Yohanes 14 Ayat 4 Berdoa Kepadaku Dalam Namaku Ketika Yesus Sudah Naik Ke Surga Sekarang Yesus Sudah Di Surga Anda Masih Bapak Bapak Melulu Injil Injil Itu Bukan Matius Markus Makanya Saya Ngomong Astagfirullah Injil Itu Bukan Kitab Oke Mana Ada Kitab Injil Injil Itu Berita Tentang Yesus Baca Galatia 3 Ayat 8 Saya Tantang Anda Kalau Injil Itu Kitab Injil Diberitakan Kepada Nabi Ibrahim Injil Apa Kitab Apa Ayo Galatia 3 Ayat 8 Injil Bukan 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 Kita Oke Saya Tentang Juga Bapak Kenapa Bapak Bawa Ibrahim Mereka Itu 144 Ribu Sudah Pada Naik Ke Sorga Ya Kan Nah Kita Ini Udah Zaman Penghakiman Bapak 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 Ibrahim Abraham Itu Kita Injil Bapak Bapak Injil Bawa Ibrahim Nah Kedua Jangan Dijawab Itu Galatia 3 Ayat 8 Baca Galatia 3 Ayat 8 Ayat 8 Bapak Bukan Tuhan Injil Bukan Tuhan Yang Ngomong Bukan Bapak Sendiri Yang Ngomong Bukan Rok Injil Telah Diberitakan Kepada Ibrahim Tuh Yahweh Karena Anda Tidak Mengimani Bahwa Alkitab Satu-satunya Kitab Suci Anda Tolak Anda Cuman Matthew Marcus Lucas Johannes Sementara Mulai Kisah Para Rasul Sampai Wahyu Itu Dihabekan Saya Percaya Alkitab Tapi Tidak 100% Oke Kita harus Ingat Alkitab Itu Untuk Semua Orang Kristen Di Seluruh Dunia Alkitab Itu Ada Rancu Ada Benar Dan Ada Salah Sedangkan Injil Itu 100% Benar Karena Itu Langsung Dari Mulutnya Bapak Mengapa Saya Bilang Saya Anak Tuhan Kan Ada Lagunya Anak Tuhan Siapa Namanya Beratikan Sesat Beratikan Kalau ada Anak Tuhan Di Alkitab Takasih Hadiah Kalau ada Anak Tuhan Di Alkitab Takasih Hadiah Yang ada Anak Allah Anak Tuhan Tidak Pernah Ada Iya Bahasa Indonesia Itu Yang Terjemahkan Alkitab Siapa Di Indonesia Sekarang Alkitab Di Bahasa Indonesia Banyak KJF Apa Sama LIA Banyak Sekali Yang Terjemahkan Bapak Mesti Ambil Satu Poinnya Tuhan Bapak Ada Banyak Saya Lihat Jadi Pak Henry Tuhannya Banyak Tuhan 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 Menjemahkan Ini Muter Muter Ini Ini Muter Muter Ini Pakai Ayat Galatia Paulus Terus Bapak Ya Sudah Bapak Muter Muter Saya Menentukan Bapak Karena Saya Anaknya Bapak Jadi Bapak Ini Buat Saya Sesat Tidak Pakai Doa Bapak Kamil Anda Tolak Ya Ya sudah Sana Yang Lain Yang Mau Nanya Silahkan Yang Lain Sana Muter Muter Aja Pak Kalau Boleh Tau Pak Kembuan Ini Seperti Masuk Ke Denon Mana Denonasi Alkitab Dan Kristen Kristen Itu Nama Organisasi Di Indonesia Ini Ini Baru Pak Ini Ditemukan Baru Ini Pak Nama Bapak Bapak Itu Baru 23 Akhir Sama Tahun Sekarang Ini Kami Lagi Mau Coba Untuk Ke Bimas Kristen Dulu Kalau Pak Kembuan Ini Menyembah Yesus Atau Menyembah Bapak Menyembah Bapak Yesus Toko Fiktif Saya Bilang Harus Diluruskan Ini Pak Pendeta Luruskan Lalu Pak Pendeta Nggak Perlu Dikasihkan Nggak Perlu Dikasihkan Udah Pake Yesus Udah Pake Apa Kali Semua Dia Pake Pak Alkitab Nanti Yang Meluruskan Sendiri Nggak Perlulah Itu Nggak Pak Pake Dasar Soalnya Dia Nggak Pak Ada Alkitab Orang Kristus Lagi Anda Buka Sekarang Jadi Jadi Kalau Ada Yang Menuntut Saya Pake Alkitab Yang Sekarang Itu Nggak Pake Yesus Pak Kembuan Kalau Nggak Pake Yesus Itu Anaknya Maria Waktu Di Bumi Namanya Siapa Bapak Oh Anak Maria Bapak Waktu Di Bumi Yang Makan Ikan Goreng Ya Bapak Yang Disalip Ya Bapak Nah Pak HTD Kan Banyak Tuhannya Allah Yesus Apa Kalian Semua Tadi Dia Sebut Oh Gini Ini Paham Ini Bapak Only Ashtabu Bapak Only Pajar In Heaven Only Kalau Pak Hendritan Ini Yesus Only Alam Only Yesus Never Become Spirit Yesus Only Itu Yesus Naman Saya Emah Kristen Pak Alkitab Nulis Kristen Kok Bapak Duniawi Cuma Menekan Bapak Bapak Bilang Orang Bodoh Tidak Bisa Bisa Merasa Kerajaan Sorga Orang Bodoh Jadi Kita Harus Pinter Pinter Hing Hindari Mengeluarkan Kata 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 Pak Kambuan Pak Kambuan Ini Sama Sama Anda Pendeta Hindari Kata 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 Bodoh Bondoh Saya Enggak Sobat Kata 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 Saya Enggak Sobat Tadi Bondoh Dari Mana Itu Bodoh Bodoh Indari Kata Itu Enggak Alkitab Ada Ayatnya Orang Bodoh Tidak Bisa Merasuk Tidak Bisa Masuk Kerajaan Sorga Bukannya Di Googling Ini Membuat Audiens Yang Mendengarkan Ini Bingung Loh Memilih Ada Trinitas Ada Bapak Omli Ada Yesus Omli Ada Kristen Aja Yang Mana Yang Mereka Pilih Sebenarnya Gitu Loh Ya Itulah Saya Juga Tadi Sudah Dikasih Peringatan Dari Tiktok Katanya Saya Mau Dibannet Saya Salahnya Apa Tiktok Ini Manusia Manusia Di Tiktok Nanti Dia Karmanya Dari Bapak Sorgawi Kita Kan Ngomong Pake Alkitab Kok Saya Dikasih Peringatan Untuk Dibannet Ini Ada Apa Ini Saya Saya Mau Dikasih Tiba 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 Keluar Dini Dibannet Oh Itu Peringatan Dari Orang Peringatan Biasa Peringatan Dunia Biasa Itu Pak Saya Baru Di Tiktok Kita Sering Kenai Itu Hukuman Dua Harian Baru Luruskan Saja Tidak Ada Bapak Sorgawi Bapak Sorgawi Tidak Ada Tidak Ada Yang Mengatakan Bapak Sorgawi Kalau Bapak Kami Ada Itu Artinya Allah Kalau Bapak Sorgawi Tidak Ada Tidak 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 Agama Lain Nama Pribadi Itu Allah Bagaimana Bapak Jawab Esra 5 Ayat 1 Jangan Jangan Tidak 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 Nama Peribadi Pak Roper Nen Lupa Tunggu 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 Isra 5 Ayat 1 Memanggil Nama Allah Israel Itu Bahasa Ayat Bismillah Sudah Ada Sejak Isra 5 Ayat 1 900 Tahun Sebelum Mas Jadi Eloah Eloah Itu Sudah Dikenal Di Ibrani Tapi Kita Tidak Kenal Elohim Yang Kenal Itu El Elah Eloi El Eloh Eloh Tapi Kalau Elohim Kita Kenal Elohim Itu Jama Jadi El Elah Ini Disadur Di Alkitab Bahasa Arab Menjadi Allah Itu Abad Kedua Sudah Masuk Galatia 1 17 1 Korintus 8 Ayat 456 Itu Tahun 50 Masehi Pak Paulus Sudah Menulis Pak Hendrik Tahun 50 Masehi Pak Saya Bapak Bicara Bukan di Injil Israel Itu Kitabnya Israel Israel Tidak disebut Allah Sedangkan Bapak Saya lihat Pakai Tuhan Ada Allah Bapak 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 Israel Ke sorga Ke sorga Cuma butuh Satu Nama Pak Bapak Kami Yang di Sorga Bapak Menolak Bapak Kami Tanda Menolak Juga Yang tadi Saya Bilang Yohanes 30 Terus Ayat Alkitab Menulis Begini Pak Di bawah Kolong Langit Ini Hanya Oleh Nama Yesus Orang Selamat Bapak Ganti Ya Oleh Bapak Ya Betul 100% Nah Itu Supaya Semua Dengar Ya Ayat Alkitab Menulis Di bawah Kolong Langit Ini Pisa 412 Hanya Oleh Nama Yesus Orang Selamat Sermedia Terang Terangan Kami Dari Dengan Bapak Bapak Kenapa Itu Manusia Yang Tulis Kan Sudah Sudah Clear Artinya Ini Ini Pengikutnya Surah Terjemah Surah Duga Kayak Begini Dokter Sulah Gila Saya Tanya Kedua Pendeta Ini Ijin Saya Tanya Kedua Ada Nggak Sih Akan Kalian Ini Semua Kristen Bahkan Pendeta Loh Ya Ada Nggak Sih Operasi Sistem Begitu Untuk Menyatukan Ide Kalian Semua Biar Kristen Itu Satu Garis Gitu Ada Nggak Caranya Pak Ada Alkitab Alkitab Asal Mau Memakai Alkitab Standar Internasional Standar Kristen Yang Ada Huruf Merah Huruf Hitam Nggak Berani Pak Kembal Ada Setuju Sudah Ketahuan Standar Alkitab Kristen Itu Yang Ada Huruf Merah Huruf Hitam Kalau Bahasa Inggris KJV Kalau Alkitab LAI Yang Ada Huruf Merah Huruf Hitam LAI Banyak Memunculkan Alkitab Pakai Yang Ada Huruf Merah Huruf Hitam Wes Cuman Itu Saya Boleh Jawab Kalau Saya Berbeda Dengan Bapak Ini Iblis Ini Lagi Merangu Ini Iblis Lagi Ini Semua Mereka Semua Lagi Cari Cari Uang Uang Semua Itu Dengan Sebut Sebut Namanya Macam Macam Oke Tidak Akan Bersatu Hanya Kenapa Bisa Disatukan Karena Duit Duit Pak Pulus Minta Minta Persembahan Menjual Bapak Kami Yang Di Sorga Mereka Kayak Pengemis Minta Persembahan Dan Lain Ya Saya Karena Saya Kris Saya Tahu Pak Bukan Gak Boleh Kita Harus Terbuka Boleh Ngomong Gini Zaman Zaman Penghakiman Bapak Ferry Kembuan Ini Akan Menjamin Apa Akan Menghakimin Di Bumi Karena Saya Anaknya Bapak Karena Saya Percaya Bapak Kami Yang Di Sorga Kalau Bapak Di Mana Itu Yesus Jadi Pak Kembuan Gak Setuju Dengan Adanya Perpuluhan Ratu En Pak Hadir Ya Sudahlah Alasannya Pak Alasannya Gak Setuju Dengan Perpuluhan Alasannya Gak Setuju Bapak Tidak Bapak Katakan Berikanlah Tubuhmu Yang Hidup Seperti Saya Ini Sekarang Ngomong Tubuh Saya Hidup Bukan Duit Malu 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 Tidak 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 Kembuan Anda Masih Ingat Pendeta Gilbat Lumintong Itu Mereka Perpuluhannya Sangat Membuat Dia Kaya Anda Setuju Itu Kan Tidak Tidak Mamon Mamon Itu Nanti Kalau Ditandang Gini Kalau Dia Punya Percaya Yesus Itu Kan Bapak Harusnya Tidak Pernah Menyuruh Kita Untuk Kasih Itu Berikanlah Tubuhmu Yang Hidup Otakmu Jadi Otak Kita Ini Kita Harus Berikan Kepada Yang Mau Percaya Kalau Enggak Mau Percaya Emang Gue Pikirin Itu Aja Tangkapan Pak Pendeta Tidak 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 Ada Itu Itu Semua Ngarang Semua Yang Mana Yang Ngarang Karena Tidak Ada Di Surga Tidak Ada Bapak Yang Ada Cuman Yesus Tunjukkan Kalau Di Surga Ada Bapak Gak Bisa Mereka Ganti Yesus Dengan Bapak Sudah Clear Ayat Dipakai Wahyu 4 Ayat 2 Yang Duduk Di Tata Surga Satu Satunya Yesus Yesus Ya Sudah Clear Mereka Yang Ganti Sendiri Keselamatan Dalam Nama Yesus Kami Ganti Dalam Nama Bapak Ayo Mengusir Setan Demi Namamu Demi Nama Yesus Kami Ganti Demi Nama Bapak Betul Bapak Beliau Pergini Kayak Kena Ripot Ya Kena Ripot Kayaknya Ya Seperti Itulah Udahlah Itu 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 Enggak Pake Enggak Pake Ayat Itu Pak Ya Jangan Lah Ayo Ya Merupakan Pendeta Orang Kayak Gini Sulit Untuk Disembuhkan Enggak Itu Itu Dulu Pengikut Yang Namanya Dokter Sulardi Pernah Ada Tahun Sekitar 80-an Semua Kata Tuhan Allah Yesus Diganti Bapak Semua Itu Jadi Pokoknya Semua Semua Itu Yang Disalip Bapak Ya Mengusir Setan Dalam Nama Bapak Terus Apalagi Tadi Sudah Ngomong Dia Yang Itu Bapak Anaknya Maria Bapak Utir Setan Bapak Yang Dikurga Bapak Memang Itu Itu Dulu Dulu Sempat Masuk Ke Percecakan Semua Kata Tuhan Allah Itu Dikanti Bapak Semua Pura